Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rektorina Oke teman-teman semua sekarang saya akan merek Ini videonya abang Fawzul Hakim Hai abang Assalamualaikum Saya hendak merek video abang Oke Gak apa-apa ya abang Oke ini judulnya apa Bapak Presiden Jokowi ke Malaysia Sudah melihat benda ini Belum Yuk nonton bareng-bareng ya Di vlog ada tanya itu Arief ID kan Apa itu Arief ID itu Oh iya Tenang lagi pembayaran tol di Malaysia Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam Bas-Bas-Basku semuanya Kemanduan-kemanduan Dimanapun anda berada Oke kali ini saya akan memberikan sedikit Wawasan tentang Pembayaran yang ada di Malaysia Itu soal Rief ID ya Rief ID ini sebenarnya teknologi yang Yang baru ya Teknologi yang baru Yang terbaru yang ada di Malaysia mengenai pembayaran tol atau istilahnya smart tol lah ya, istilahnya pembayaran yang untuk tanpa tunai atau istilahnya kita menggunakan sistem komputering atau digitaling lah ya. Oke, yang pertama sebenarnya kita kalau menggunakan Rift ID itu kita ada stiker itu ya, tapi sebelum ada stiker itu mesti harus registrasi dulu, nah registernya itu macam ini tuh. Oh ini, jadi kita masuk e-wallet balance sini, kita mesti daftar mungkin di sini menggunakan, kita cegol sini, register lah, add new card, masuk gini, semuanya, nanti dia akan register lah, otopap dia semua online lah, otopap. Jadi gini, aplikasi ini sebenarnya banyak fungsi untuk pembayaran ya, fungsinya itu ada beberapa, nah yang kita fokuskan pada saat ini adalah Rift ID ini. Nah, Rift ID ini kita mesti register dekat sini itu untuk apa istilahnya, top up ya tuan ya, tapi kalau untuk dapat stikernya ini kita mesti ke kede. Nah, stikernya modelnya macam ini kemandan, nah ini, ini dia ada sensornya ini, ini ya, ternyata bukan pakai plate ya, plate number. Oh, nah ini, ini sebenarnya informasi yang kemarin-kemarin saya sampaikan ya, yang pernah saya vlog Rift ID itu ada penjelasannya pakai plate number, ternyata bukan, ternyata pakai yang teknologi ini. Oke, tak tahu ini model barcoding atau apa yang bisa menensor, yang jelas ini memang teknologinya sangat bagus lah ya. Ini saja bisa disensor pakai manual apa ya istilahnya ya, sensor infrared lah ya. Oke, ini yang pertama yang saya tahu di Malaysia ini sebenarnya ada teknologi macam ini komandan. Selain ini ada tadi yang sudah kita try juga itu smart tech, smart tech itu cuma ada kelemahan, sikit lah ya, smart tech itu alatnya ditaruh di dalam sana. Kalau kaca filmnya atau bahasa di Malaysia apa tuan? Titek lah, titek. Titek. Titek juga. Titek, oh. Nah, kalau kaca filmnya lah, istilahnya kayak film itu kalau... Dia mempunyai apa ya, penerangan yang tinggi itu dia tak mau nyala. Mesti kita keluarkan dulu ya tadi ya tuan ya. Kita kasih keluar apanya, alatnya itu, baru dia mau detek gitu. Oke, dari sini saya dapat pengalaman juga, jadi Rift ID ini sebenarnya sangat canggih. Kalau di Indonesia memang belum tahu kalau di Jakarta lah ya, insya Allah ya, mungkin ada, cuman belum banyak orang pakai. Tapi kalau di Malaysia ini sangat banyak orang pakai. Bahkan kalau kita tak pakai ini, mungkin kita masih susah, mesti nempelkan ya tuan ya. Pakai yang touch and go ya. Touch and go itu kita mesti nempel juga. Mesti harus buka kaca, terus kemudian masih, ya itu kalau saldonya tak habis. Tapi kalau ini, insya Allah paling aman lah ya, paling oke lah ya. Kita mesti break sikit tadi, set, langsung itu bisa buka. Oke. Kalau yang apa, Rift ID ya tuan ya. Rift ID. Rift ID itu kita mesti register kemana tuan? Ya di kedai dia lah. Kedai, kedai mana? Kedai itu, kena cari lah. Rift ID punya website. Dia ada beritahu lah mana kedai boleh pasang. Kita akan pasangkan itu, stiker lah. Stiker itu. Ngambil stikernya dekat mana tuan? Stikernya saya letak dekat Lampung. Bukan, ambil stiker kan kita dapat stiker. Kedai-kedai, kedai tu lah, kedai yang pasang. Biasa kedai dekat mana itu? Saya pernah dekat Pucung. Dekat Pucung, ada. Pucung, pendana, ada begitu. Kedai itu macam agensi, macam agent lah. Opshop. Opshop. Oke, oke, oke. Ini, bayar lagi. Oke, jadi saya ulang. Di Malaysia itu, kawan-kawan yang belum tahu itu ada My, itu Rift ID itu. Terus Smartech, sama lagi Touch and Go. Nah, ini yang kita try yang sekarang ini itu adalah My Rift ID. Jadi ini pakai plate nomor stiker itu tadi ya tuan ya. Oke. Oh iya, suar. Oh iya, suar. Oh iya. Suaring ke. Masa buka. Oh, tak payah. Tak payah. Tak payah. Tak payah break lah istilahnya ya tuan ya. Tapi kita rubrik sikit, baru dia mau buka. Oke. Aku lah, seorang jalan itu juga. Oke, oke. Kita lanjut. Kalau di, ya ini ya mungkin memang kemajuan yang apa ya istilahnya ya, teknologi yang ada di Malaysia tentang layanan jalan lah ya tuan ya. Kalau di Indonesia sendiri, di Surabaya itu baru ada Smartech, bukan Smartech itu tuan, apa Touch and Go. Tapi kalau di Indonesia itu namanya etol, etol itu ya kita mau isi saldo dulu berapa ringgit gitu, baru nanti boleh buka. Tapi kalau tak ada saldo, tak boleh. Saldo itu top up. Ah, sorry, sorry. Top up. Saldo itu macam apa ya, debit, debit atau iyalah, pulsa. Pulsa. Sisa uang yang ada di card itu, macam itu top up. Yang ke kanan itu buka jalil, tapi kalau yang ini ikut cek. Oh, oke, oke. Nah, untuk pembayarannya ref ID itu tadi mana, di mana tuan? Pembayarannya e-wallet. E-wallet? Nah, di langsung di telepon. Oh, dia langsung di telepon itu macam. Tagian ke atau macam apa itu? Satu bulan. Macam tempat lah, sama lah. Oh. Kita beli itu tajian go. Kita register guna e-phone. Lagi saya tunjuk lah, ada punya e-wallet tau. Oke, oke, oke. Adalah sistem lah, dalam e-phone. Oh, iya. Kita buka boleh tunjuk lah. Ini tol yang menuju ke Kuala Lumpur ya, tuan ya? Nah, di Kuala Lumpur kalau orang-orang saja KLI. K-L-I. Max ya, ini ya. Max ya, ini ya. Highway. Highway. Nah, Max pun sendiri saya belum tahu kepanjangan Max itu apa. Nah, belum ya. Max itu. Tapi, KL. 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 KL di Tunjara Tun Razak. Tun Razak. Saya nak exit KLAI. Eh, ke-KLAI dia exit sana Putrajaya. Oh. Tapi, ini mau sambung lagi nih. Mau sambung ke... Sampai KLAI. KLA sana. Masya Allah. Go, go. A few moments later. Oke. Oke. Dari sini untuk pengalaman yang saya tahu tentang Ref ID. Kalau orang yang melancong ke Malaysia, ya terutama biasanya ya, mungkin orang-orang yang jutawan yang kaya lah ya istilahnya. Harus tahu macam mana teknologi yang ada di Malaysia yang terbaru. Jadi, inilah saya taunya dari Tuan Khairuddin ya. Nah, Tuan Khairuddin ini yang memberikan ilmu tentang ini semuanya. Oke, terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ke mandan. Oke, guys. Ini tadi kita melihat video dari Abang Fosul Hakim tentang pembayaran non-tunai untuk jalan tol. Jadi, tinggal klik buka. Jadi, kita harus aplikasi dulu, daftar. Ya, pokoknya enak banget sih. Jadi, kita nggak usah kartunya. Terus, apa tempel-tempel gitu. Kadang jatuh, kadang nggak bisa repak, ribet. Begitu ya. Ini canggih banget ya. Semoga di Indonesia Lekas ada ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!